Di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai berimbas terhadap pelayanan pendidikan yang tidak maksimal, terutama bagi pelajar yang tinggal di kawasan pesisir atau jauh dari pusat-pusat pendidikan. Akibatnya pelajar enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Bintan, Husni, kepada Tanjung Pinang TV beberapa waktu lalu. Husni mengatakan di masa pandemi yang menerapkan sistem belajar daring sempat membuat sistem pembelajaran tidak efektif dan kurang maksimal akibat terkendala akses alat komunikasi. Meski begitu pihaknya meminta guru untuk mendatangi rumah-rumah hingga PTM terbatas diberlakukan seiring melandainya kasus COVID-19. Diakui Husni ada sebagian kecil anak-anak yang mengikuti orang tuanya bekerja melaut mencari ikan. Terkait faktor penyebabnya cukup beragam seperti kesulitan ekonomi dan anak yang sudah kehasikan melaut. Husni mengungkapkan faktor kesulitan ekonomi juga mengakibatkan beberapa anak khususnya di Bintan terancam tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terutama dari SMP ke SMA sederajat. Memang masa pandemi kita kan masih sekolah pembelajaran daring di rumah, terutama anak-anak kita yang mungkin jauh akses ke sekolah. Itulah banyak kendala anak-anak. Makanya sekarang masa pandemi kemarin ini guru-guru banyak mendatangi ke rumah-rumah. Banyak karena kita mengatasi anak-anak yang tidak punya kendalaan atau yang bahwa misalnya dia dari segi elektriknya kurang. Kemudian yang memang ada sebagian sedikit lah ya, tapi terutama di pesisir yang anak-anak ini mengikuti orang tuanya, bekerja dan lainnya. Karena mungkin banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak. Johan salah seorang pelajar SMP Kampung Galang Batang ini saat ditemui Tanjung Pinang TV mengaku sering mengikuti orang tuanya melaut, mencari ikan meskipun tak jauh dari lepas pantai. Rutinitas menangkap ikan itu dilakukannya usai pulang sekolah hingga senja hari. Itu karena disuruh paksa orang tua itu keinginan pribadi? Keinginan pribadi yang hobi. Hobi ya? Iya. Itu jadi melaut itu pakai alat apa? Alat kompong. Bumpong, berapa jauh? Berapa mil? Janganlah, berapa ini dua mil berjauh. Oh, pesisir-pesisir saja ya? Ya, pesisir. Kadang kalau lagi bersemolah sampai luar Mampur. Luar Mampur juga? Jadi sekarang ini kodisik-pesik lagi masuk sekolah, melautnya juga tiap hari? Iya, tiap hari. Jam-jam balik siang sore? Jam-jam sampai malam. Malam? Siang, baliknya? Balik jam 6, jam 4 ke atas ya, bang. Oh, gitu ya. Jadi itu membuat alasan tak nyambung? Iya, bang. Enggak juga, bang. Kita tak mampu lagi, bang. Nggak sekolah gitu, bang. Orang tuanya? Bukan masalah biaya, bang. Masalah otak juga, bang. Kadang, gimana gitu, bang. Juhan sendiri merupakan salah seorang pelajar SMP Negeri Satu Atap di desa Galang Batang yang direlokasikan ke lokasi yang baru. Dan cukup jauh dari tempat tinggalnya. Setiap hari dirinya harus bangun pagi-pagi agar tidak ketinggalan Jadwal Bus yang sudah berangkat pukul 7.30 pagi. Oktarin melaporkan dari Tanjung Pinam. Terima kasih.